Oke, stock out costnya kita lihat, kita mengalihkan antara 5 x 2.500 x 0,25, 3.125, demikian yang bawahnya 10 x 2.500 x 0,21, yaitu adalah 5.250. Total biaya-nya adalah, kita tambahkan ya, tambahkan 3.125, hasilnya adalah 8.375. Kering costnya nggak ada, karena kita nggak punya safety stock. Nah, gimana kalau kita, yaudah deh, untuk bisa meng-cover si penjualan 2.500, otomatis kita punya safety stock 5, kondisi kedua. Berarti saat kita punya safety stock 5, kita kalau ada permintaan 2.500 sama permintaan 30. Pada saat permintaannya di 2.500, kita nggak ada masalah, stock out costnya nggak ada, karena kita punya safety-nya 5. Tapi tetap kita punya kendala saat kita ada permintaan 30, yaitu masih selisih 5 ya, karena kita punya 20, safety-nya 5, 2.500. Kita punya 30 nih permintaannya. Stock out costnya sama, 2.500, di sini 2.500, di sini 0,25, ini 0,21, di sini nggak ada 0. Aman ya, karena ada 0 di sini. Yang bawah kita coba lihat, 5 dikalikan 2.500, dikalikan 0,21. Hasilnya 2.625. Nah, secara stock out cost, kita cuma punya biaya 2.625. Tetapi dengan memaintain 5 unit, kita kena biaya carrying costnya, 5 dikalikan 1.000 per unit tadi, jadi 5.000 nih. Maka total costnya yang atas adalah 8.375, yang bawah adalah 7.625. Nah, pilihan yang ketiga, yaudah deh, kita untuk memenuhi berbagai kemungkinan, udah kita penuhin aja. Kita punya stock 10. Kalau kita punya stock 10, otomatis saat kita ada permintaan 25, kita bisa cover, nggak ada barang yang kurang. Saat permintaan yang diminta 30, kita juga nggak ada barang yang kurang, karena kita punya 20, tambah safety-nya 10. Nah, dikalikan dengan stock out costnya 2.500, dengan probability 0,25 dan 0,21 di sini, nah, 0 ya, berarti kita nggak akan ada kerugian dari stock out cost. Tapi, kita akan menanggung biaya yang kita simpen tadi, 1.000 rupiah per unit kali 10, 10.000. Total biayanya 10.000. Nah, dari tiga kondisi ini, kita bisa melihat ternyata biaya yang paling hemat pada kondisi yang kedua. Artinya apa? Artinya, perusahaan dapat melakukan stock sebanyak lima saja. Untuk apa? Meminimalkan biaya, yang merupakan kombinasi dari hilangnya opportunity tadi, stock out costnya, dengan carrying costnya yang cuma 5 unit. Nah, total yang dia harus spend, 7.625. Maka, pada kondisi ini jawabannya, yaitu safety stock sebanyak lima. Ya, lima untuk mengantisipasi, lima unit ya, perharinya. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan atau permintaan yang lebih daripada yang reguler. Nah, kalau kita melihat ini, kita akan menutup dengan sebuah simpulannya. Nah, sebenarnya rumus dengan EOKI, dengan berbagai macam tadi rumus yang lain, pengembangannya, ada juga loh, kita punya masalah atau kelemahannya nih. Kita samperikan di sini ya. Apa yang merupakan masalah atau kelemahannya? Yaitu, satu, kita harus mengetahui, nah ini ya, yang merupakan constraint dari pengguna rumus EOKI. Satu, kita harus tahu demandnya berapa per tahun. Sedangkan mengestimasi demand per tahun, itu tidak mudah. Yang kedua, kita juga harus menetapkan ordering cost, carrying cost. Dan ini juga tidak mudah. Menetapkan berapa sih biaya untuk setiap kali pesan? Atau bagaimana biaya memaintain setiap unitnya? Nah, itu tidak gampang. Dan yang ketiga, dalam penggunaan rumus ini, kita hanya terpaku pada dua biaya. Ordering cost, carrying cost. Karena rumusnya demand, ordering cost, carrying cost. Tanpa mempertimbangkan biaya-biaya yang lain. Nah, sehingga nih, contoh ya, satu kelemahan dalam kita menetapkan persediaan itu hanya berdasarkan EOKI. Contoh kayak tadi, perusahaan itu akhirnya memutuskan untuk stoknya Rp2.000 sekali pesan. Ya, menurut perhitungan Rp2.000 itu adalah biaya unit, jumlah unit yang harus dipesan untuk biayanya paling hemat. Baik ordering cost ataupun carrying cost. Tetapi perusahaan belum tentu akan mau memesan Rp2.000. Misalnya kayak tadi, kenapa? Ya, karena pertama, sifat barangnya cepat rusak. Atau yang kedua, trend produknya gimana? Cepat banget ganti. Jadi kalau dia beli Rp2.000 untuk 90 hari itu kelamaan. Karena produk itu biasanya mungkin ganti dalam waktu yang less than 90 days. Kemudian juga bisa jadi perusahaan nggak punya dana sebanyak untuk membeli Rp2.000 unit untuk melakukan pembelian sekaligus. Karena vendor tidak memberikan diskon atau biaya yang nanti harus dikeluarkan lebih besar. Nah, hal-hal itu tidak dipertimbangkan ketika kita berbicara EOKI nih. Jadi ada hal yang ketiga bahwa mengabaikan biaya-biaya lainnya. Nah, mungkin banyak lagi ya hal-hal yang sebenarnya menjadi constraint dalam penggunaan rumus EOKI. Nah, setidaknya tiga hal ini akan membuka wawasan kita bahwa ketika kita mendeside sebuah strategi persediaan, kita nggak bisa hanya terpaku pada sebuah rumus gitu ya. Nah, tentunya ada faktor-faktor pertimbangan lain di dalam manajemen untuk menentukan bagaimana memaintain jumlah persediaan. Nah, untuk topik kali ini cukup pada EOKI. Nanti ada pembahasan lebih lanjut di topik inventory manajemen yang lain. Nah, sekian dan terima kasih.